Karena itu juga termasuk amal ibadah, amal jariah, dan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. Jadi ada dua sisi pahala yang didapatkan. Selain amal jariahnya, selama dia makan dan minum, kemudian itu masih ada di dalam tubuhnya, maka berarti itu akan terus menjadi amal jariah. Kata para ulama, dia akan terus menjadi amal jariah pada saat seseorang tumbuh besar. Kayak kasus seseorang manusia tadi. Orang tuanya, ayahnya carikan nafkah yang halal, ibunya kasih asi, kemudian dia tumbuh besar dari situ. Tumbuh besar ini ternyata menjadi otot-ototnya, menjadi komponen dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi besar, lalu dia menikah. Dari komposisi tubuhnya tadi, ternyata ada yang mengalir di sperma dia kepada anaknya. Kemudian anaknya tumbuh besar juga dari situ. Dan seterusnya, jadi amal jariah selama masih ada manusia itu. Jadi seperti itu luar biasanya.